Intro Foodies, coba tebak, adek-adek ini lagi pada jajan apa yuk? Eits, ini bukan cilok dan juga bukan somay ataupun batagor ya. Tapi ini adalah sate bohongan. Iya, sate bohongan yang rabe-nya gak ketolongan ini dijual oleh Pak Baroto. Jajanan ini dinamakan sate bohongan karena isinya bukanlah daging ayam, kambing ataupun sapi. Nah, yang menjadi isian sate ini adalah cilok foodies. Hahaha, gak ada yang nyangka kan kalau sate ini terbuat dari tepung aci? Setelah ditusuk menyerupai sate, aci kemudian direndam ke dalam kuah bumbu kacang ini. Nah, untuk menambah nuansa rasa bisa tambahkan kejap, cabai bubuk ataupun garam halus. Eits, gak cuma itu foodies. Jika ingin kuah yang lebih kental, disini juga bisa tambah bubuk bumbu kacang ini. Anyway, pelanggan sate bohongan Baroto ini gak cuma anak-anak aja loh. Kalangan dewasa juga suka. Bahkan mereka telah menjadi pelanggan jajanan ini sejak masih anak-anak. Loh kok bisa? Hahaha. Jadi, Pak Baroto ini sudah berjualan sate ini sejak tahun 1998. Jadi ya wajar kalau pelanggannya udah pada beranak-pinak. Hahaha. Kalau untuk rasanya mabeh, mantul serundul foodies. Sate ciloknya ini beneran enak dan juga gurih. Racikan bumbu kacangnya itu gak kaleng-kaleng. Ini nih yang jadi pembeda dengan cilok bumbu kacang di tempat lain. Apalagi harganya receh maksimal dong. Setusuknya itu foodies cuma 250 perak. Iya, 250 perak hari gini gitu loh. Kata Pak Baroto nih, dalam sehari ia bisa menjual sebanyak 600 tusuk. Ya dulu kan memang dari saya waktu masih SD, Pak Baroto udah jualan di tempat saya. Di sana, di SD. Waktu saya masih sekolah. Sampai sekarang, ya udah biasa sih langganan. Eh, by the way foodies, nama asli Pak Baroto ini sebenarnya adalah Sarjim. Tapi, para pelanggan menyebut kakek berusia 68 tahun ini dengan nama Baroto. Soalnya, wajah Pak Sarjim yang murah senyum ini mirip dengan pelawak Eko Sri Mulat yang menjadi pemeran Baroto dalam sebuah Sinatron TV. Hahaha. Yaudah sih, gak apa-apa lah ya Pak. Yang penting jualan laris dan rasanya gak recehan dong. Gimana? Terima kasih telah menonton!